Kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan aja. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana pada minggu, 18 Februari 2024, malam lalu. Dikutip dari tribunews.com, menurut Anies, pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Bahkan Anies menilai bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh hanyalah sebuah tontonan. Dilansir dari wartakotalife.com, hal itu disampaikan Anies Baswedan di posko tim hukum tim Nas Amin, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan seluruh partai pengusungnya termasuk Nasdem masih solid di jalan perubahan. Begini, kita semua solid. Tidak ada yang berubah. Anies Mohaimin jalan terus bersama memang tidak selamanya muncul di media tapi pertemuan jalan terus, bebernya. Oleh karena itu, ia mendekankan bahwa isu-isu pertemuan Surya Paloh dan Jokowi yang ramai di media hanyalah sebagai tontonan belaka. Terlebih isu pertemuan tersebut sudah ramai dibicarakan sebelum pertemuan terlaksana. Diketahui sebelumnya, Nasdem menjadi salah satu partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun, selesai Anies Baswedan dinyatakan kalah berdasarkan hasil hitung cepat, Nasdem dikabarkan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Bahkan Nasdem diisukan lompat pagar dan bergabung dalam kubu Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton! Lalu, partai koalisi, partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Maka itu, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, kalau pertemuan itu kedengaran media dua-tiga hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan saja. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia